Ex-Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, M. Kunchoro Wibowo, dicegah pergi ke luar negeri mulai 10 Februari sampai 10 Agustus 2023. Pencegahan ini dilakukan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK. Menanggapi pencegahan ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli, mengatakan pejabat di BUMD DKI Jakarta harus fokus pada tugasnya. Menurut Taufik, pengunduran diri Kunchoro adalah langkah yang tepat jika memang Kunchoro sedang dalam pemeriksaan KPK. Hal ini ia sampaikan pada Selasa 14 Maret 2023. PT Transjakarta kini dinilai memerlukan perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab menurut Taufik, terdapat sejumlah hal tentang keamanan dan kenyamanan penumpang yang perlu diperbaiki. Diberitakan sebelumnya, Kasubak Humas Dijen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Saleh mengonfirmasi pihaknya telah menerbitkan cegah untuk Kunchoro. Menurut Saleh, Kunchoro dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK. Untuk diketahui, Kunchoro Wibowo mengundurkan diri pada Senin 13 Maret 2023. Terima kasih telah menonton!